Alireza Fagani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini, karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Pertama ketika di Stadion Utama Gulera Bukar. Oh sangat berani para pemain Indonesia tadi langsung melakukan... Oh sangat berbahaya, kita lihat langsung... Kuat Fang Kang tadi, melakukan soloran yang sangat berbahaya, Kuat Fang Kang, tapi berhasil dijinakan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutardyadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya, inilah Kuat Fang Kang yang mengatakan posisi dari Ho Min Trong, yang melakukan kesalahan di pertandingan di Kelara Bung Karno, sehingga Egi Mauna Fikri mampu mengeploskan. Akan melakukan tendangan penjuru, ada lima pemain Indonesia yang lakukan sudah berbahaya. Oh tak, tak, kuat! Bang Jai! Bang Jai, Alhamdulillah mampu menjaga gol lewat tendangan penjuru, memanfaatkan umat Tom Haya untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas draft-up di standian Mid-In, menyala Bang Jai, menyala Bung Karno. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan, dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai, sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haya, sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf, berdiri dari Bang Jai. Sangat bebas betul, dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal, dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan. Tapi sekarang akhirnya, bagaimana di pertandingan kedua, pelajar kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih. Simpan Suanman, arahkan kepada Tohungtung, ada kembali kepada Suanman, akan langsung ke salah penalti, berbahaya! Alhamdulillah, sangat bebas tadi, dia minggung Maruf. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana, dan kemudian Tendlin memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka, karena dia berada di antara 2 pemain belakang Indonesia, dan bisa membelokan Gora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando, menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat, 2 pemain hanya melihat seorang Tendlin. Ada Justin, masih Justin di tengah tempat oleh Nathan. Kembali lagi, Ragnar. Masih Ragnar, menusuk, kita letak dan tetap penalti. Masih Ragnar, syuting Ragnar, tak gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar! Lewat sepahan kaki kiri yang sangat keras ini, menembus pertahanan ketat dari Quinn Phillip untuk mengubah skor menjadi 2-0, untuk mengubah sementara Indonesia pun maruh. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu, dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah, di laga pertama yang dijalani bersama dengan tim nasi Indonesia. Kita lihat, melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri, dan kemudian melewati selah-selah kaki dari penjaga gawang. Gol yang sangat fantastis, kita lihat bagaimana Ragnar Eratmangun, pemain asal Kro Fortuna Sitar, pemain yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjembul gawang, Win Phillip lewat sepahan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia. Tien Lin, coba dikenjamkan oleh Ragnar Eratmangun sekiri dong, ke belakang Tien Lin, kita lihat lagi, ada Fukfantan, masih Fukfantan, oh sendirian kita lihat, syuting langsung, Alhamdulillah, sangat bebas lepas dari pengawalan para pemain belakang Indonesia, Bu Maru. Ya, situasi yang cukup berbahaya, bagaimana tadi Nguyen Tien Lin dalam posisi yang sangat kosong, tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Tien Lin, karena semuanya terfokus pada pemain yang memegang bola. Mampaknya para pendukung Vietnam pun sudah tidak sabar dengan trusier, dengan trusier, get out, oh tidak ada yang menjaga, kita lihat Murmaru. karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang tidak sedikit tertinggal ya, Marcelino ya, tidak sedikit tertinggal memang dia. Tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan tadi, ada yang kita lihat, Kuat Fang Kang, oh Taishon kini, harus hati-hati Taishon, oh Dukung Duk, langsung balik dari Hwang Duj, beruntung tadi, kaki kiri Hwang Duj, agak sedikit tidak berirama nampaknya, Bu Maru. Iya, karena memang tadi sempat juga ada gangguan yang dilakukan oleh Hapner, yang melakukan sliding tadi, tapi itu yang membuat konsentrasi menjadi terganggu, sehingga tembakan juga tidak terlalu akurat. Tapi lagi-lagi, Bu, lini belakang kita bocor berkali-kali, sangat beresiko, sangat beresiko, kita lihat tersesikan. Runtung tendangan Hwang Duj, Alhamdulillah, masih menyamping di sisi kiri, sangat jauh dari penjaga gawang. Gawang. Oh, kembali, dicocok terus ketahanan Indonesia, Hwang Duj, coba diraih oleh Marcelino, ada kita Taishon, masih Taishon berlari cepat dari kisi kiri, ada kuat rangka, angkat langsung tetap menati, belum keluar, belum keluar, belum keluar. Serangan-serangan berbahaya, oh sudah keluar, sudah keluar, sudah keluar, karena Muntari Wasit juga sudah memberikan kedua, betul, dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri, ada sebuah tekanan, crossing, dan tepatnya disempat mengenai badan dari Asnawi, sehingga bola sudah mengekalkan lapangan terlebih.